Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Di video kali ini kita akan review Despicable Me 4 Yang berupakan sequel lanjutan dari trilogi kisah minion yang begitu unyu dan juga lucu ya Tapi sorry to say, gue harus katakan film ini agak sedikit hambar dalam jokesnya Waduh, kok bisa nih? So Mario Booster, let's review this movie Despeicable Me 4, jadi promosi trailernya aja Gue langsung, wah ini kayaknya bakal seru banget nih Karena ada tema superhero nya Dimana minion sekarang di upgrade menjadi mega minion Karena trivia sutraderanya udah mengatakan bahwa mega minion ini akan menjadi kebuka bagi universe minion ke 36 judul film-film yang udah ia rencanakan Udah kayak MCU punya nih ya Karena ya dari awal kita bisa melihat minion tuh, dia tuh adalah makhluk yang lucu, imut, gemoy dan juga kocak ya Sedangkan disini mereka diubah menjadi superhero layaknya Fantastic Four dari Marvel Universe ya Waduh, ini oke nih konsepnya nih, gue suka nih Kalau kita bahas dalam segi ceritanya dan juga plotnya itu oke sih, gak ada masalah Cuman sayangnya gue menemukan satu permasalahan di film ini Yang dimana segi jokesnya mulai berkurang beberapa Dimana ada beberapa jokes yang diutarakan oleh para minion ini Berasa mereka tuh kayak maksa lucunya Jadi gue merasa ketika melihat itu, lah kok gak lucu Justru meraktris dan juga malah geleng-geleng kepala Ini apa maksudnya gitu loh Dan itu dimulai ketika act kedua alias bagian pertengahan Yang semua para minion itu ngumpul di kantor pusatnya Aduh, itu gak banget sih Gue ketika melihat itu, gue merasa astagapan sih Tapi untungnya setelah adegan itu Jokes-jokesnya udah mulai naik lagi Dan bener-bener dari pertengahan sampai akhir tuh Gue dibuat ngakak ya Setelah adegan ketika minion itu lagi ngumpul di kantor Dan mereka tuh nge-jokesnya maksa Ya elah, gak gitu dong Tapi yaudah lah ya, itu dari pendapat gue pribadi Karena yang gue lihat dari anak-anak mereka tuh Ketika nonton adegan itu, mereka malah ketawa Dan juga fun-fun aja Memang sih ya, dari pio fikiran sebagai orang dewasa Juga agak gimana gitu ya Tapi so far dalam segi cerita dan juga penyampaiannya Itu kebadan-kebadan tuh sangat nyampe Yang dimana gak boleh ada selimbang sendam Dan ada juga rasa kekeluargaan yang harmonis itu Berhasil dibuatkan oleh sang sutradara di film yang satu ini Karena kalau yang gue lihat dari endingnya Bahkan lagu-lagunya itu lagu-lagu Disney banget sih Seperti itu, walaupun ini diproduksi oleh studio Illuminions ya Seperti itu Tapi bagian yang paling gue suka ada di bagian Mega Minion Kelihatan banget dari sang sutradara itu Berusaha meng-highlight Mega Minion ini jadi lebih utama Dimana mereka menyelamakan warga sipil Itu goblok banget sih Dengan polosnya, mereka menyelamakan warga sipil Dengan kawasan super yang mereka miliki Tapi gak tau cara menggunainya Gue bener-bener gak akan lepas dan gak bisa gue kontrol Di pertengahan adegan itu gile Jadi mereka itu pakai jokes lapstick Dan juga suara minion yang khas masih terdengar Jadi itu yang gue suka dari adegan di situ Dimana Mega Minion ini dibuat lebih sangar Dibuat lebih powerful Tapi ketika mereka menyelamakan warga sipil Itu goblok banget sih Terus juga kita bisa melihat ada Gru sebagai pencuripan terkenal Beserta dengan peran antagonis ya Yaitu Maxim Lemal Itu juga tampil begitu menarik Dimana mereka ternyata punya dendam pribadi Dan pengen membuktikan siapakah yang lebih baik Untuk menjadi penjahat paling profesional Maxim Lemal ini adalah antagonis baru Dan diriperankan oleh Will Ferrell Dan ketika pas gue melihat dia beraksi Itu gue sangat empatis sih Karena dia ditunjukkan bagaimana dia menjadi penjahat seperti apa Sampai dia punya motivasi Untuk mengejar dan juga membunuh si Gru ini Itu masuk akal sih ya Tapi di endingnya Wah itu endingnya yang paling indah sih menurut gue Karena Gru dan juga Maxim ini Akhirnya saling memaafkan Dan menunjukkan rasa pertemanan yang asik banget sih Dan lagu di ending itu gue suka banget Awalnya gue kris dengernya Tapi ketika masuk kepada refnya Sampai kepada outro endingnya Itu masih oke Dan juga wah akhirnya gue dapat apa yang dimasukkan oleh lagu ini Yang dimana kita sebagai manusia Itu harus saling maafkan Saling berteman Dan juga menumbukkan asal keluarga yang sangat harmonis Itulah yang menunjukkan oleh sang sutradara Untuk kita sebagai para penonton Artinya apa? Artinya nyampe ke kita Lalu lagu-lagu ini Makanya seperti yang gue bilang tadi Lagu-lagu ini hampir mirip dengan lagu-lagu dari Disney Makanya gue langsung Anjir gile Bagus-bagus-bagus Nah sekarang kita bahas mengenai grafik 3D-nya Yang dimana ini sama ya Dengan film Despicable Mia sebelumnya Dimana ada aksi ledakan Dan juga ada adegan pencurian heistnya Di board levelnya maksimal banget Itu gue kagum banget sih Sama animatornya Yang kualitasnya juga ditingkatkan di sequel keempat ini Tapi kalau gue ditanya Apakah ini lebih bagus daripada film trilogia sebelumnya Gue masih pilih di film pertama sih ya Karena mungkin gue baru kenal Minion ya Jadi kesannya masih fresh dalam siki jokes Dan juga gelak tawanya Tapi untungnya di film keempat ini Gak seburuk di film Kung Fu pada empat kemarin Maaf ya Yang dimana film itu Itu cuma pengen money milking doang Jadi untuk kesan-pesan itu Gak nyampe ke kita Dan itu semuanya ancur di film keempat itu Pak anjir lah Pansih gitu ya Jadi well ini masih berbeda Terima kasih terhadap film Kung Fu pada empat Yang terkesan money milking banget Ini alasannya Kenapa gue tuh gak nge-review Kung Fu pada empat di channel ini Anjir lah ya Milkingnya kasar banget Gak ada disampaikan Certanya bosenin Dan gara peningkatan sama sekali Menurut gue Kung Fu pada itu harus udah berhenti Di film ketiganya aja Meskipun di film ketiga itu Agak sedikit bosenin Dan juga di milking parah ya Tapi masih gue iain lah Anjir lah Kenapa kita ngomongin kung fu pada empat ya Tapi ininya Film Despicable Me 4 ini Layak buat ditonton Oleh barang keluarga Terutama kalian bisa ajak Teman-teman Dan juga adik-adek kalian Yang masih kecil-kecil Biar bisa menikmati Film animasi yang satu ini Seperti itu Dan gue mau cinta sedikit Mengenai pengalaman Nonton gue Untuk film Despicable Me 4 ini Jadi ternyata Di film itu Cuman kebagian Satu studio Dan juga jam pertama doang Alhasil Itu yang nonton Itu full banget Dan juga Bayang banget Anak-anak yang juga Ikut nonton Dan sorry to say Berisik semuanya Itu makanya Aduh Dan juga gue bisa melihat Dari kanan-kiri Bahkan tengah belakang aja Itu bayang banget Orang tua Yang dimana mereka itu Nenggur anak-anaknya Pas mereka itu teriak Ketika melihat Mega Minionnya beraksi Dan juga di bagian Ketika Minion lagi ngejokes Itu semuanya Mereka teriak Wah gitu Anjir lah Ya gue gak bisa nyalahin sih Karena memang Film ini kan Diuntukkan Untuk anak-anak Semua umur Semua umur Belikutan Tapi kita bisa melihat Dalam segi jokes Bahkan ceritanya Literally ini Untuk anak-anak Seperti itu Tapi so far Ya udah lah ya Gue bisa memaklumi Karena memang film ini Untuk anak-anak Jadi so far Gue sebagian dewasa Ngalah lah ya Seperti itu Tapi so far Kalau dalam segi cerita Dan juga endingnya Ini masih jauh lebih baik Ketimbang film Kung Fu Padang 4 Yang bikin gue Naik pitam itu ya Kesel banget Karena ya Gila banget Itulah franchise Yang sangat gue cintai banget Tapi dihancurkan Di film keempat Tuh kacau banget sih Ya udah lah ya Tapi skor Untuk Despicable Me 4 ini Gue kasih skor 6 per 10 Alias oke lah ya Walaupun gak jelek-jelek amat Tapi banyak hal Yang masih gue suka Terutama lagu Dan juga endingnya sih Itu adalah ending Yang membuat gue tuh Masih ingin kepada Film-film disini Jaman dulu Seperti itu Sekarang gue serahkan Kepada kalian Gimana penempat kalian Setelah menonton film Despicable Me 4 ini Tulis penempat kalian Di kolom komentar Dan kita bisa diskusi Barang seperti biasanya Oke Itu jamananai video kali ini Jangan like Comment Dan subscribe Untuk mendukung Buat apa video Mendirikan menghibur kalian semua Karena gue canggih Sebisa mungkin Gue akan buat video Seperti ini lagi Untuk kalian semua Dan Coba untuk follow Semua sosial media kita Di Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk Gue siapkan Di kolom deskripsi Di bawah Karena di situ Kita juga update Berbagai macam konten Terbaru Buat kalian semua Dan Kalau kalian Ingin join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja Join di grup Kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk Gue siapkan Di kolom deskripsi Di bawah Dan juga Terima kasih buat kalian Jangan berkabung Ke membership Community Nama gue Mario Angelo Dan sampai ketemu Di video berikutnya Adios semuanya Wuhuuu Wuhuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax